Cara menyeting klep pada mesin diesel 3 silinder Putar flywheelnya, untuk mendapatkan top pada silinder nomor 3 Lalu tekan klep gas buang nomor 1, untuk memastikan top pada silinder nomor 3 Setelah silinder nomor 3 top, masukkan full air ke katuk inlet, dengan ukuran 0,30 mm Kemudian kendorkan murnya pada rocker arm, dan putar lift headnya dengan obeng min Kemudian masukkan full air ke celah katuknya, lalu putar obengnya, untuk mendapatkan ukuran yang diinginkan Setelah pas, kencangkan kembali murnya, dan tahan fill headnya agar tidak bergerak Klep buang, ukurannya 0,40 mm, kendorkan murnya, lalu tahan obengnya Masukkan full air, setelah pas kencangkan kembali murnya Dan tahan obeng agar full head tidak bergerak Lalu untuk mendapatkan top silinder nomor 2, putar kembali flywheelnya Lalu tekan klep exhaust nomor 3, untuk memastikan top silinder nomor 2 Kemudian kendorkan murnya, tahan lift headnya dengan obeng Lalu, masukkan full air, setelah sesuai ukurannya Kencangkan kembali murnya dan tahan lift headnya, agar tidak bergerak Untuk inletnya, 0,30 mm, kendorkan murnya, dan tahan lift headnya Lalu putar obengnya, lalu masukkan full air ke katuk Setelah pas kencangkan kembali murnya, dan tahan obengnya agar tidak bergerak Kemudian putar kembali flywheelnya, untuk mendapatkan top silinder nomor 1 Lalu tekan klep exhaust nomor 2, untuk memastikan topnya Lalu masukkan full air dan kendorkan murnya Putar obengnya untuk mendapatkan ukuran yang pas Setelah pas kencangkan kembali murnya, dan tahan lift headnya dengan obeng Agar tidak bergerak dari posisinya Lalu untuk exhaust palapnya, kendorkan murnya lalu putar fill headnya Lalu masukkan full air ke celah katuk Setelah sesuai kencangkan kembali murnya dan tahan obengnya agar fill headnya tidak bergerak Terima kasih Jangan lupa, like, komen, dan subscribe Jangan lupa, like, komen, dan subscribe